Metre Saya rasa sebuah orang pasti tahu mengenai Metre Cuman mungkin ada beberapa hal yang salah kaprah Seharusnya bukan seperti itu ternyata dianggap seperti itu Gagal paham dan salah kaprah mengenai Metre Ada beberapa hal yang fakta dan ada beberapa hal yang hanya hoax saja mengenai Metre Oke, kita lihat satu persatu Yang pertama adalah penyebutannya Banyak orang yang menyebut Metre dengan Matre, Metre atau Matre Yang benar adalah Metre Metre Apakah tarifnya Rp10.000? Oke, ini saya pegang Metre Rp10.000 Ya, benar Tarif Metre yang baru adalah Rp10.000 Tarif ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 Bagaimana ini materi yang lama? Materi yang lama terdiri dari Metre Rp6.000 dan Rp3.000 Dan materi tersebut masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Nah, selama tahun 2021 ini Metre Rp6.000 ditambah Rp3.000 dapat menghentikan Metre Rp10.000 Meskipun secara jumlahnya hanya Rp9.000 Kalau beli Metre kan di kantor pos Apakah Metre itu dibuat oleh kantor pos? Ini adalah kantor pos Mamuju Kantor pos mengalami pergeseran usaha Dari yang awalnya fokus ke pengiriman surat Sekarang berinovasi kepada pengiriman barang dan pelayanan keuangan Apakah Metre produk kantor pos? Bukan Metre bukanlah produk dari kantor pos Metre adalah produk dari Kementerian Keuangan Dalam hal ini adalah Direktur General Pajak Nah, kantor pos mengapa ya? Kantor pos adalah distributor utama dari Metre ini Jadi, penjualan utamanya ada di kantor pos Meskipun di tempat-tempat yang lain Seperti foto kopi dan toko buku tersedia juga Pada Metre yang beredar Terdapat tulisan Metre Tempel Emang ada jenis yang lainnya? Metre yang dikenal secara umum adalah Metre Tempel Nah, tetapi selain Metre Tempel Ada beberapa jenis Metre yang lain Jadi, bukan hanya Metre Tempel saja Ada Metre Elektronik Dan ada juga Metre dalam bentuk lain Metre dalam bentuk lain ini Bisa dihasilkan dari mesin teraan Metre digital Sistem komuterisasi Teknologi percetakan Atau dengan sistem dan teknologi yang lainnya Dokumen apa saja kah? Yang perlu dibubuhi Metre Yang pertama adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang Lebih atau sama dengan Rp. 500 Yang kedua Surat Perjanjian Surat Keterangan Surat Pernyataan Kemudian dokumen lelang Selain dokumen lelang Yang memerlukan Metre adalah Akta notaris dan Akta PPAT Perjabat membuat akta tanah Kemudian dokumen transaksi Bisa semacam contohnya Akta jual beli uang rupi Metre juga Kemudian surat surat berharga Contohnya adalah sertifikat atau surat tanah Dan lain sebagainya Apakah ada ancaman hukuman Untuk manipulasi Metre Seperti Metre Talsu contohnya Metre yang asli Teksturnya akan terasa saat dirabah Hal itu tidak terdapat pada Metre Talsu Ada hukuman berupa kurungan penjara dan denda Terhadap penyalah dengan Metre Hukuman bagi yang membuat dan menghindarkan Metre palsu adalah 7 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta Dan bagi yang dengan sengaja menggunakan Metre yang telah terpakai Ancamannya adalah 3 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta Jika dirasa bermanfaat Silahkan like, komen, dan share video ini Silahkan share jika dirasa ini akan bermanfaat bagi yang lain Dan jika berkenan Silahkan subscribe channel saya ini Terima kasih